Komunitas Plan Eko Enzim Sumsel diberi kesempatan untuk menjadi pemateri dalam pemilihan Duta Pertanian Provinsi Sumatera Selatan yang digelar Jumat 2 Juli 2021. Dalam pemberian materi tersebut disambut antusias Duta Pertanian yang merupakan perwakilan dari berbagai kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini adalah hari pertama untuk karantina pemilih Duta Pertanian Sumatera Selatan. Salah satunya narasumber kami pertama itu dari Dinas Pertanian Sumatera Selatan, Dinas Pertanian dan juga ada yang luar biasa hari ini hadir dari Pemimpuan Tani dan Plan Eko Enzim. Jadi penjelasan ini tentang Pertanian Eko Enzim. Ini mengingat perlu kami sampaikan ke adek-ade Duta Pertanian Sumsel karena tujuannya adalah Zero Waste. Karena banyak sampah rumah tangga seperti sayuran, buah-buahan, ini teman-teman seperti ini. Kalau bisa diolah dengan hal yang positif seperti tadi ada sabun, turunannya tadi dengan disimpektan, kalau bisa ini jadi imu yang baru untuk adek-ade Duta Pertanian Sumatera Selatan. Dan ke depan mereka menerapkan hal ini untuk mengurangi sampah rumah tangga, lima rumah tangga dengan kewujudkan Eko Enzim Zero Waste. Mungkin itu Pak. Acara ini sebenarnya undangan dari Duta Pertanian Sumatera Selatan. Jadi kita sebenarnya komunitas Plan Eko Enzim ini beranggotakan dari berbagai komunitas. Kami dari Perempuan Tani HKTIS Matar Selatan. Dan yang mengundang adalah Duta Perempuan Tani HKTIS Matar Selatan. Pemuda Tani juga itu ada dalam komunitas kami. Jadi hari ini kami mendapat kesempatan yang bagus sekali untuk menghadiri acara pelatihan yang diadakan mereka. Kesan kami itu kalau soal Eko Enzim itu tidak ada habis-habisnya. Itu benar-benar suatu pengalaman terbiasa yang bagus, yang tidak cukup disampaikan sejam, dua jam, bahkan lebih itu. Jadi kita memetik hasil dan manfaat dari pemerintah ini adalah salah satunya tadi untuk kesehatan kita. Terus menjaga bumi, mengurangi sampah. Kemudian untuk dampaknya juga terutama bagi pandemi ini sekarang. Kita juga bisa membantu pemerintah dan untuk dalam mengurangi dampak pandemi ini. Satu lagi tadi untuk mengurangi sampah rumah tangga. Kemudian ke depannya juga kita bisa menyelamatkan bumi ini melalui Eko Enzim ini. Itu saja Pak. Oke, Pak. Ya, efek something yang dapat ditimbulkan daripada Eko Enzim ini sendiri. Dari sisi yang negatif seperti itu, Pak. Karena kita tahu untuk sisi positif ini banyak sekali dimanfaatnya, kan. Nah, tapi untuk sisi negatifnya sejauh ini, apakah ada, Pak? Terima kasih, Pak. Mohon informasinya. Nah, pertanyaan saya pertama itu adalah, Apakah bisa, Pak? Sampah tadi kan ada berbagai macam jenis. Ada sampah dari tumbuhan, tanaman, ada juga dari buah, sayur. Apakah itu bisa dicampur? Kita olah dalam proses tadi. Dan pertanyaan kedua, apakah bisa, Pak? Kalau misalnya hasil produk itu bisa diubah warna yang lebih menarik. Karena kan tadi untuk pasta gigi, gitu kan, ada juga untuk lantai. Karena kalau pasta gigi kan agak lumayan sensitif, kalau kayak hitam gitu kan, Pak. Meskipun memang bermanfaat gitu. Nah, mungkin itu sih, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi semua pertanyaan bagi saya itu bagus sekali. Semua yang diadukan oleh, waktu saya ngajar itu saya tidak pernah merenungkan. Semua pertanyaan itu butuh keberanian. Karena lihat keberanian kan, yang tanya cuma beranungkan kan. Tadi menambahkan, jadi semua yang kita hasilkan di rumah, yang kita termasuk berlemak, atau sudah direbus, kemudian yang keras, itu boleh dimasukkan. Kalau mau bagus, aromanya sama yang lain-lain. Kalau ibu-ibu kita sini, mereka sudah berpengalaman pakai buah semua. Apalagi ibu isi buah jeruk ya. Tapi kalau saya sendiri, saya pakai sayur dan buah, kulit buah. Jadi saya sendiri pakai, mungkin 50-50% itu cukup bagus. Atau banyain buahnya juga boleh. Jadi lebih wangi nantinya. Kalau sayur semua, dia lebih cenderung berbau. Tapi kalau dicampur buah, dia menjadi lebih seger. Lebih wangi hasilnya itu. Dan disarankan sebanyak mungkin. Minimal 10 macam. Karena dengan 10 macam, cairan yang kita hasilkan, atau larutan hasil fermentasi tadi, itu akan menjadi lebih banyak manfaatnya. Karena misalnya contoh dari pisang misalnya ya, kulit pisang. Kan dia akan ada zat-zat tertentu. Salah tentunya apa itu? Papain ya, Bih? Papain ayat. Itu nanti diambil oleh bakteri tadi, itu akan menjadi enzim. Di dalam lautan tadi, dia akan membantu. Seperti dari papaya. Papaya ya, papaya itu ya. Papaya itu, papaya, tomat ya. Misalnya dari buah-buahan. Nah itu dia akan, enzim yang dihasilkan oleh tanaman apa, yang dihasilkan oleh bakteri tadi, akan sangat bermanfaat untuk lingkungan. Nah, jadi begini. Di buah itu, di kulit, di kulit buah, itu ternyata proteksinya itu ada di sana. Jadi buah yang di dalam, itu dibungkus dengan kulit. Di kulitnya itu berbagai zat-zat yang dibutuhkan untuk menahan serangan dari serangga atau menahan dari bakteri dari luar. Jadi kulitnya itu sebenarnya proteksinya itu paling banyak. Dan bakteri yang kita hasilkan secara anaerob ya, tadi maaf, tadi saya belum sampaikan, prosesnya adalah anaerob, kedap udara. Jadi begitu sudah ditutup, itu tidak usahakan jangan ada udara luar masuk atau jangan sering dibuka tutup. Kalau bisa hanya sekali, dua kali sudah, itu tutup sampai 90 hari. Jadi satu bulan pertama masih boleh dua kali. Nah, bakteri anaerob ini, itu akan melakukan proses untuk makan, proses makan, nanti akan mengeluarkan enzim dari kapal. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 selamat menikmati!